Kalau informasi ini betul, ya ini sungguh mengagetkan saya. Oleh sebab itu, saya usul supaya dikembalikan ke Komisi Judisial untuk diklarifikasi lagi kebenaran informasi tadi. Sebab saya setuju dengan Pak Wakil Ketua, pansel itu tidak boleh mengesampingkan undang-undang dengan alasan apapun, termasuk alasan diskresi. Diskresi itu tidak ada di panitia. Diskresi di dalam pendegakan hukum itu ya hakim. Hakim itu boleh mengesampingkan undang-undang. Boleh set aside untuk keadilan. Tapi untuk panitia seleksi, tidak boleh ada diskresi semacam itu. Fong DPR saja tidak boleh ada diskresi untuk mengabaikan undang-undang. Kemarin BPR heboh karena diskresi mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kan begitu. Masa, yang ini boleh diskresi? Apa bisa? Pertanyaan saya, apakah itu betul? Pansel mengesampingkan persyaratan itu. Karena persyaratan itu tidak diatur di dalam peraturan pelaksanaan atau tata cara melakukan seleksi. Tetapi itu dituangkan dalam undang-undang. Pertanyaan, apakah panitia seleksi boleh mengesampingkan undang-undang? Kami berpandangan tidak bisa. Oleh sebab itu, kami mengusulkan untuk dikembalikan ke Komisi Judisial untuk diklarifikasi soal ini. Dan untuk adilnya, saya usul pimpinan supaya semua proses ini kita tunda dan kita kembalikan dulu ke Komisi Judisial supaya dicek lagi. Apalagi suasana transisi begini ya, tidak elok kalau kita seperti nanti kita dipaksa atau memaksakan diri untuk meloloskan ini. DPR ini sedang disoroti. Kita bikin salah sedikit ya, kita bisa ide mau besok-besok ini. Itu pimpinan usul saya. Terima kasih banyak. Baik.